Pemirsa Presiden Jokowi Dodo akan memimpin apel kehormatan dan rendungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Apel ini rutin dilakukan pada tanggal 17 Agustus pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk mengenang arwah dan jasa pahlawan bangsa dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui persiapan di Kalibata kita akan bergabung dengan reporter Megalatu. Ya Mega seperti apa persiapan di Taman Makam Pahlawan Kalibata jelang apel kehormatan dan rendungan suci kali ini? Silahkan laporan Anda. Ya baik sekali baru saja kalau dibersih upacara atau apel kehormatan dan rendungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata baru saja selesai dilakukan. Dan upacara kehormatan ataupun rendungan suci ini nantinya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Saat ini juga sudah mulai dipersiapkan untuk ke TNI, Polri dan juga Polantas sudah mulai bersiaga di sekitar area Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk upacara kehormatan ini diselenggarakan oleh Garnisuna tetap Sabtu Jakarta yang nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh gabungan dari angkatan yakni Angkatan Udara, Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut serta Polri. Nantinya Jaki upacara ini akan dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga nanti Presiden Joko Widodo akan dijatuhkan hadir sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nantinya Jaki upacara ini akan berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit. Tidak hanya Presiden Joko Widodo namun juga seluruh menteri, kemudian lembaga negara, lembaga pemerintahan, kemudian MPRA, DPR, DPR dan juga DPD akan hadir di semuanya di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini. Upacara kehormatan dan juga rendangan suci ini diperingati karena memang besok merupakan tepat ulang tahun Republik Indonesia ke-71 di mana semua tamu undangan yang hadir di tempat ini untuk melakukan upacara untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan juga sudah memperlokamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini juga sudah dibelakang saya sudah mulai tampak persiapan dari Pas Pampers, Jaki, kemudian dari Polisi Militer, kemudian TNI dan juga DPR, sudah bersiaga untuk mengsterilkan area di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini dan juga Polantas juga sudah mengamankan sejumlah lintas di area Taman Makam Pahlawan. Demikian, Jaki. Baik, Penggalatu melaporkan dari Taman Makam Pahlawan, Jakarta. Baik, Penggalatu melaporkan dari Taman Makam.